Hai dulu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berjumpa lagi di Kuala Lumpur Nah kita sekarang akan mencoba untuk menaik-naik LRT Line Rapid Transit Disini banyak khusus saya di Kuala Lumpur ini banyak mode transport ya Yang tergabung nanti di KL Central itu ya pusat terminal ya stasiun di Kuala Lumpur Antara lain selain LRT ada yang namanya MRT Mass Rapid Transport ya Kemudian ada juga yang namanya monorail Ya monorail nah kemudian selain monorail ada juga yang namanya KLIA KLIA ini khusus dari Kuala Lumpur sentral itu KL sentral ke bandara KLIA Nah ini disebut juga IRL kalau di Jakarta kan KRL ya Jadi elektronik ya Nah kemudian ada juga komuter ya KPM Nah selanjutnya juga ada bus bahkan ada juga namanya Go Bus Go Bus itu maksudnya kayak di Transjakarta bebas atau free jadi gratis Nah sekarang marilah kita mencoba naik LRT ya Kita sekarang menuju stasiun LRT KLCC Ini stasiun LRT atau disebut juga Line Rapid Transit ini KLCC Ini adalah stasiun akutan cepat ini bawah tanah yang terletak dekat dengan menara kembar Petronas Kuala Lumpur ya Sebagai bagian dari jalur atau dikenal dengan jalur pelanajaya atau putra Stasiun ini dulu kalau menurut Wikipedia itu dibuka 1 Juni 1999 Ini adalah sebagai segmen dari 2 alur ya biar melalui 12 stasiun Ya diantaranya ya nanti kita bisa lewatin itu stasiun Masjid Jami Kemudian stasiun Rpupra dan akhirnya nanti kita merencananya menuju KL Sentral Nah stasiun LRT KLCC ini letaknya itu di tingkat bawah tanah Pusat perbelanjaan Avenue K itu di Jalan Ampang Itu nanti kita ini berarti di atas kita ini sekarang ini itu adalah Jalan Ampang ya Nah ini jalur ini bautan ini menghubungkan antara itu tadi Surya Surya KLCC yang dekat Petronas itu ya dengan stasiun KLCC ini Sebagaimana kita ketahui ya KLCC itu kan kepanjangan dari Kuala Lumpur Convention Center Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton pengudinya ya gak ada masinisnya jadi dia otomatis sehingga kita bisa berdiri di depan sekali ya karena disini tidak ada sopir istilahnya tidak ada masinis nah ini kita jadi bisa menyorot ya bagaimana kita melewatin rel-rel ini ya sepanjang rel sepanjang ini memang ini kereta ini LRT ini adalah termasuk ya tiga besar di dunia LRT di Malaysia ini maksudnya terpanjang karena LRT yang paling panjang itu adanya di Kanada, di Kanada itu panjangnya lebih kurang hampir 50 km 59 ya 49 gitu maksudnya nah kalau LRT ini kalau tidak salah 46 km panjang jaringannya jadi kalau begitu kira-kira mungkin nomor dua karena ada lagi di Perancis yang panjang juga jadi LRT yang di Kuala Lumpur ini ya kalau tidak nomor dua ya nomor tiga begitu terpanjang di dunia ya lain-lain pendek ada juga ada LRT di Palembang ya tapi tidak artinya ya ada pengemudinya ada masinisnya tapi juga pendeknya 12 km nah kalau disini ini tidak ada pengemudinya ya namun demikian pernah kejadian eksiden ini pernah juga macet ini tahun 2006 itu tiga kali terjadi eksiden itu bulan Juli kalau salah 24 Juli itu macet keretanya sehingga penumpang tidak bisa keluar kemudian tanggal bulan Oktober juga terjadi pernah terjadi 2006 juga kemudian yang ketiga itu bulan Desember tahun 2006 itu juga pernah terjadi maksudnya macet jadi artinya kayak terhenti begitu KRLnya berupa gak bisa keluar pada-pada jam-jam sibuk gitu jadi ada juga kendalanya sebenarnya beberapa bulannya yang lalu ya kira-kira tanggal 25 Mei 2023 2021 ini itu telah terjadi kecelakaan tabrakan antara dua kereta kereta LRT ini dan itu tabrakannya terjadi antara stasiun Kepung Baru dengan stasiun KLCC ini jadi antara LRT yang dari stasiun Kepung Baru ke arah stasiun Kepung Baru atau KLCC dengan yang kereta sebaliknya nah kereta yang sebaliknya ini sebenarnya kosong tidak ada penumpang karena mungkin masih uji coba dan sedangkan kereta yang yang satunya yang ini ini memuat lebih kurang 210 orang itu 200-an itu orang sehingga menjadi korban ada sekitar 200-an sekitar 100 berapa yang luka ringan nah sekarang kita sudah mulai memasuki stasiun KL Sentral Kuala Lumpur Sentral dimana KL Sentral ini adalah pusat pertemuan dari semua moda transportasi yang ada di Kuala Lumpur antara LRT MRT KLIA atau LRL kemudian monorail bahkan juga ada bus ya bus kalau kita mau misalnya pergi ke Genting Highland juga ini bisa kita juga di dari KL Sentral ini bahkan disini juga ada bus gratis yaitu GoBus kalau kita mungkin Transjakarta yang bisa kita coba tapi ini tidak begitu jauh ya gratis ini gratis untuk para wisatawan nah menikian dulu-dulu perjalanan kita tadi sejak dari KL LCC ke tower twin tower sampai ke KL Sentral lebih kurang hanya 12 menit 10 menitan lah sekitar begitu nah sampai kita berjumpa lagi dan jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih Terima kasih.